Intro Baik, selamat siang teman-teman, kita mulai ya Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang Hal yang sangat menarik ya dalam fenomena kampanye kita kemarin misalkan Kita akan bicara soal realitas semua ya dalam politik Nah, toko yang akan kita gunakan itu adalah Zongbudziyat Nanti kita akan bahasi akhir ya tentang Zongbudziyatnya ya Tapi kita pertama-tama ngobrol dulu lah tentang ini lah Tentang apa namanya, apa yang kita hadapi selama Pilpres kemarin Nah, kita bisa melihat disitu ada figur-figur ya Yang saya rasa familiar buat teman-teman gitu Oke, nanti ada masing-masing ada hashtagnya gitu ya Ada hashtagnya Mulai dari gemoy, lalu kemudian slepet gitu kan Yang satu, nah Pinguin dan lain-lain Nah, kita bisa melihat ya Politik kita sekarang itu ditandai dengan Banyaknya gambar-gambar ini Banyaknya hashtag-hashtag gitu kan Banyaknya kata-kata yang membuat kita punya gambaran tertentu ya Tentang orang-orang yang ada disitu Oke Nah, maka dalam pertemuan kali ini Kita akan membahas politik Tapi politik dalam relasinya dengan media Dan bagaimana media itu menyajikan tentang politik Oke Karena kita tahu politik dari mana Ya, sejauh ini ya Kalau mau tahu Pilpres ya Kita ngeceknya ya di sosmed Ngeceknya ya di media masa Di Youtube Kalau mau ngecek tertentu ya TikTok atau Instagram itu mungkin lebih banyak gitu ya Untuk capres tertentu gitu kan Dan disitulah kita mengenal Orang-orang yang kemarin terlibat dalam pemindu gitu kan Tapi sebenarnya ini bukan hanya terkait dengan Pilpres tentu saja Semua bentuk langkah-langkah politik Pemerintahan Itu juga dikemas dalam media Nah, persoalannya sekarang Kira-kira Apa yang ditampilkan dalam media ini Ini sesuatu yang bermasalah atau bukan Itu yang pertama ya Lalu kedua Ada nggak kemungkinan Kita bisa terhindar dari problem-problem yang ada dalam media itu Nah, persoalan dasarnya itu teman-teman Kita akan membahas tentang Politik dalam media Disitu ada tambahan judul ya Realitas Semua Karena nanti kita akan tahu ya Bahwa Apa yang ada di media itu Belum tentu menggambarkan Sesuatu yang sesungguhnya gitu ya Atau Belum tentu menggambarkan realitas yang Fisik seperti ini Tapi Apa yang ada di media Itu sangat menentukan Menentukan apa Ya, menentukan suara Menentukan persepsi Menentukan cara mikir kita Menentukan reaksi kita Terhadap Apapun yang tampil disana Oke Nah Kita lihat Mulai dari awal Kita akan bicara soal Pemilu dulu teman-teman Nah, oke Baik Dalam fenomena politik kita Kita ngomong soal tweet press ya Bukan hanya tweet press Tapi mungkin Pemilu Begitu Selama musim kampanye Itu ada banyak gambar Video Lalu kemudian Postingan twitter Yang berlomba-lomba Menghiasi Segala bentuk layar Yang kita akses Saya akan ngomong secara khusus Layar Kenapa? Karena bodhliat itu bermain disitu Teman-teman Bodhliat Konteks pemikirannya itu sangat terkait Dengan Kemunculan televisi Jadi Jauh sebelum sekarang ya Televisi awal-awal dulu Nah Maka disini Kita bisa melihat bahwa Berbagai macam bentuk Yang disajikan oleh media itu Tampil di layar yang kita akses Layarnya sekarang bukan hanya televisi ya Tapi Apa saja Gadget Apalagi Mungkin juga Apa namanya Baliho-baliho itu bukan layar ya Tapi Ya mirip dengan layar lah Fungsinya Begitu kan Lalu Apalagi Bodhliat itu tahun berapa ya? Bodhliat itu nanti Dia meninggalnya belum terlalu lama ya Tahun 2005 baru meninggal Dia mulai Aktif menulis itu 60-an begitu Jadi Masih agak baru-baru Dan nanti kita bisa melihat Karena dia itu agak baru gitu kan Pemikirannya itu masih seger Dan masih akan sangat relate Dengan apa yang kita jalani sehari-hari Oke Teman-teman tahu info pemilu dari mana? Sosial media Sosial media Oke Dari mana lagi? Orang ngomong Oke Ngobolan gitu ya Apalagi Televisi ya gak? Iya Baliho-baliho Iya Sosial media apa yang sering Muncul Memunculkan berita tentang pemilu Dan para calon? TikTok Instagram Apalagi? Semule Semule ada ya? Saya belum pernah mengakses semule Tapi ternyata ada ya? Oke Semule menarik Semule itu karaoke kan? Iya Oke platform karaoke Tapi menampilkan capres gitu ya Menarik Apalagi? Facebook Ada ya? X Twitter Jelas X Oke Ada banyak platform Dimana disitu ditampilkan tentang Pemilunya gitu kan Tapi juga para calon Yang disitu kita bisa melihat Kalau dulu itu orang Pemilu itu ya teman-teman ya Dia biasanya Akan memilih untuk datang ke satu tempat Lalu kemudian Disitu didatangi oleh banyak orang Dan jadi panggung gitu ya Besar gitu Tapi kalau sekarang Panggungnya Panggungnya masih ada gak? Ada Tapi ada tambahannya teman-teman Tambahannya apa? Ya panggung Yang ada di sosial media itu Oke Pertanyaannya sekarang Apa yang ditampilkan disana Yang sekarang ya Itu ada banyak gimmicknya gak teman-teman? Iya Apa itu gimmick? Oke Minimal Kalau kita lihat gimmick-gimmick artis itu apa? Setting Untuk membuat Penonton itu Tertarik Entah dia terhibur Karena lucu Atau entah dia Merasa Wow Ketika melihat sesuatu yang disitu Gak biasa Misalkan Atau Terpukau Atau mungkin juga Aneh gitu kan Segala macam itu disetting Demikian lupa Demi apa? Demi menghasilkan Tontonan yang menarik Bagi Orang-orang di balik layar Orang-orang yang menonton di balik layar Oke Nah Kita bisa melihat disitu ada tiga Tiga gambar gitu ya Yang paling kiri tau gak? Eh yang paling kiri ya Yang sini ya Oh yang sini dulu Sini dulu Kenan dulu Ya Oke Menana maju Terlepas dari menana maju itu ada atau tidak ya teman-teman ya Kan katanya ada ternyata Mitor demu menana maju gitu kan Tapi kita bisa melihat Apa yang dilakukan Puan itu menarik gak? Untuk dilihat minimal Menarik Menarik ya Jadi meme Ada simpatinya Iya Jadi kontroversi Jadi meme Jadi rame gitu ya Dan kita semua jadi mengenal Puan ya Selain dari kepak sayap kebinekaan gitu kan Nah itu uniknya ya Dalam kampanye model ini Perkara menanam padi bisa jadi heboh Viral Banyak orang bisa mengakses gitu ya Lucu juga Karena gak biasa menanam padinya maju gitu kan Lalu Oh iya belum tau ya Ini ada videonya teman-teman Kalau teman-teman gak tau Jadi di video itu Beliau ini Menanam padinya itu bukan mundur Tapi maju Kan harus mundur Biasanya nantam padinya itu kan mundur Kayak ngepel kan ngepel Ini nantamnya maju Kayak ngepel Ngepel kan mundur Ini maju kan malah kotor Nah padinya malah lutan Nah oke ya Nah terlepas dari apakah memang ada ya Metode menanam aja atau tidak Tapi itu kan heboh kan Ya Viral dimana-mana Jadi omongan Nah itu menariknya Lalu kemudian gambar kedua Selepet-selepet Itu video juga Video juga harusnya Apa cerita itu Videonya tentang Tutorial make sarung Iya Tutorial make sarung Tapi disitu yang main itu Bukan orang biasa ya Disitu ada Capres dan cawapres Dan persis Disitu ada banyak Hal yang sebenarnya Menggambarkan sesuatu Teman-teman Kenapa sarung Karena relatable Kebanyakan mayoritas Oke Kenapa situasinya Disitu ya Situasi yang Sepertinya ada di Tempat tertentu gitu ya Entah itu masjid Atau pesantren gitu kan Nah itu adalah tanda Teman-teman Menandakan sesuatu Oke kita bisa melihat disitu Atensi Dia berusaha Untuk menarik Perhatian siapa Jelas kan Ya Di gambar yang pertama Juga ada loh sebenarnya Yang ingin ditarik perhatiannya Kira-kira siapa Kalau ingin di gambar pertama tadi Ya Dia ingin Apa namanya ya Menampilkan Bahwa Sosok-sosok politisi Itu bisa juga loh Ya Bukan hanya menanam padi Tapi Ya melakukan kegiatan Yang sama dengan Rakyat Itu mirip dengan Saya masih ingat dulu Deklarasi capresnya siapa Gitu ya Kalau gak salah Prabowo Anis Atau Jokowi Amin Di tahun lalu ya Itu deklarasi capresnya Di Bantar Gebang Kenapa Bantar Gebang Kau Bantar Gebang gak Oke Bantar Gebang itu Salah satu tempat Membuangan sampah Terbesar di Jakarta Yang itu bisa sampai Longsor sampahnya Oke ya Bantar Gebang itu tempat Membuangan sampah Daerah kumuh Banyak orang tinggal disana Masyarakat yang Pinggiran Kenapa Bantar Gebang dipilih? Selamatkan bahwa Calon presiden Atau cawapres juga Bisa turun ke tempat Yang dianggap kumuh Sama masyarakat Yang kebanyakan Masyarakat biasa pun Belum tentu mau kesana Oke Itu Ingin menunjukkan Kedekatan gitu ya Dengan masyarakat Yang kecil Termasuk yang tadi Ketika dengan petani tadi Pun sama dengan Yang nomor dua itu Yang selepet gitu ya Sama Dia ingin Menarik perhatian Dari orang-orang Yang relate Identitasnya Dengan yang ditampilkan Disitu Rakyat kecil Petani Mungkin juga Orang-orang yang Taat beribadah Agamis Nah Kayak gini ini Ini laku gak teman-teman Kira-kira Laku Tapi pertanyaannya adalah Apakah Orang-orang ini Secara real Dekat dengan Petani Dekat dengan orang Di bantar gebang Belum tentu Tapi Dalam gambar itu Gambarnya real gak? Video yang diambil itu Video real gak? Real Dalam posisi yang dekat Dengan rakyat gak? Iya Oke ya Maka disini Kita gak bicara soal Tipuan teman-teman Tapi soal Bagaimana politik Menghasilkan Atau Iklan-iklan politik Itu menghasilkan Realitas Yang disetting Sedemikian rupa Dan jadi Panggung Bagi para politisi Untuk menarik Perhatian publik Oke ya Maka kita bisa mengatakan Ini Bukan bohongan Teman-teman Puan Mara nih Entah maju atau mundur Dia akan nampak Dibeneran loh Iya kan? Dia akan nampak Dibeneran Prabowo ketika Deklarasi di bantar gebang Dulu Ya dia benar-benar Datang ke bantar gebang Bohong gak? Enggak Oke Tapi persoalannya adalah Apakah ini Menandakan sesuatu Yang sehari-hari Dia jalani atau enggak? Nah itu jadi pertanyaannya Apakah yang nampak Real ini Jadi sesuatu yang Benar-benar Menunjukkan Keberpihakan Pada masyarakat Atau enggak? Nah itu yang nanti Akan kita Persoalkan Dalam Apa namanya ya Realitas semua Ini real Tapi Enggak real-real amat Atau Ini real Tapi Ya ini seperti Semacam Ya real dalam gambar aja Gitu ya Real dalam Ketika shotting itu real Tapi dalam Keseharian Ya enggak seperti itu Kenyataannya Oke Nah ini menunjukkan Justru nanti Kita harus hati-hati Terhadap segala macam Bentuk Gambar atau citra Karena itu ternyata Belum tentu Sesuatu yang kuat Tapi bisa jadi Sesuatu yang rapuh Oke Kemudian Gambar yang Paling Kiri ini ya Kiri Menunjukkan apa Teman-teman Oke Apa yang Dia tunjukkan disitu Oke Joget gemoy Disini ada yang enggak tahu Oke Baik Asik-asikan Ya menari-nari Gitu ya Ya Cheerful Politik Riang gembira Katanya Ya Oke Disini ada yang enggak tahu Joget gemoy Ada yang enggak tahu Joget gemoy Cuma dengar Joget gemoy Enggak tahu ya Belum pernah tahu Visualisasinya ya Oke Nanti silahkan browsing ya Ada dimana-mana Kamu tinggal browsing aja Joget gemoy itu gimana Itu mirip Mirip seperti Tari piring Tapi enggak ada piringnya Iya kan Oke Dari gerakan silat ya Oke Itu menarik ya Kenapa menarik Karena itu gambaran Tentang Sesuatu sebenarnya Kira-kira menyimbaukan apa Menandakan apa Ini pese Humoris Anak muda banget Anak muda banget Kata gemoy itu menggambarkan apa Lucu Imut Joget itu melambangkan apa Energi Kebahagiaan Mungkin juga Sesuatu yang dilihat Sangat rilip Dengan anak muda zaman sekarang Ya Kampanyenya gemoy itu Paling banyak dimana Dan itu media yang tepat ya Untuk joget-joget Persoalannya adalah Apakah Prabowo itu Sebenarnya Segemoy itu Nah nanti kita akan Coba Lihat ya Itu adalah Terkait dengan Hal yang bisa kita tangkap Ya dalam Politik Media Jadi Politik Disajikan melalui media 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 menghadirkan Banyak sekali informasi Gambar Tulisan Video Dan lain-lain Yang menghadirkan Apa namanya ya Sesuatu yang mempesona Sesuatu yang Mengagetkan Sesuatu yang mencurigakan Tapi itu menarik Perhatian publik Oke Di era media Teman-teman Bad news Is a good news Apa maksudnya? Semakin Dipikirin Semakin sering muncul Oke Kalau kamu muncul Dengan karakter yang buruk Dengan karakter yang dibenci oleh publik Misalkan Tahu Aldi Tahir? Tahu Tahu ya Oke Aldi Tahir itu adalah Salah seorang artis Yang full gimmick Terakhir kemarin itu Dia nyalon Di dua partai yang berbeda Parpol yang berbeda Awalnya Iya Awalnya dua parpol yang berbeda Tapi pada akhirnya Ya enggak gitu ya Tapi pada awalnya Dia merasa bahwa Yaudah Tidak perlu malu-malu Saya terima semuanya aja lah Nah itu Apa namanya Dia Dikenal oleh publik Sebagai public enemy Mau jadi persis dengan Amerika Mau jadi persis dengan Amerika Cita-citanya Dia kalau ngomong sembarangan Gak pernah dipikir Tapi Karena dia jadi public enemy Teman-teman Dia dikenal banyak orang Kayak minimal Di antara teman-teman Ada yang sudah mengenal dia Nah itu contohnya Bagaimana Sesuatu yang ditampilkan Sebagai yang buruk Belum tentu buruk bagi dia Karena melalui itu Dia dapet banyak job Meskipun jobnya untuk di-roasting Misalnya Ya tapi dia dapet uang Dapet banyak job Meskipun jobnya untuk Gimik-gimik doang Tapi dia dapet banyak publikasi Disitu Nah Itu yang disebut sebagai Good news Bad news is also a good news Nah Kalau kita ngomong soal era post-truth Pernah mendengar tentang post-truth? Pasca kebenaran Oke Kita akan bisa melihat bahwa Era post-truth ini sebenarnya Pengertiannya luas ya teman-teman Kalau selama ini kita selalu mengidentikan post-truth dengan Hooks Dan Hooks dengan berita bohong Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Bahwa sekarang Semua hal itu bisa muncul Hooksnya Tau Hooks ya? Hooks itu kan didantik dengan Kabar burung gitu ya Kabar bohong gitu kan Tapi kita akan melihat bahwa Sekarang semua itu Sebenarnya adalah Sangat terkait dengan kemasan pesannya Sangat terkait dengan bagaimana berita itu ditampilkan Sangat terkait dengan bagaimana gambar itu dimunculkan Oke Bukan hanya sekedar berita bohong teman-teman Tapi lebih dari itu Yang ditampilkan di media Itu adalah sesuatu yang lain dari kebohonan Itu mirip dengan ini Teman-teman pernah enggak pura-pura sakit? Pernah? Belum pernah ya? Pernah? Ada yang pernah ada yang belum? Oke baik Ketika orang pura-pura sakit Maka dia enggak sekedar bohong biasa loh teman-teman Tapi dia perlu Untuk act Memunculkan gejala-gejala Yang sama dengan Orang yang sakit Atau teman-teman pernah melihat Orang yang acting sakit di TV Kemudian gara-gara acting sakit itu Teman-teman sampai nangis Karena saking menghayatinya dia acting Apalagi disitu ada dialog-dialog yang romantis gitu ya Stephen Hawking Oke Nah disitu kita bisa melihat Bahwa acting tadi Itu bukan sekedar bohong teman-teman Tapi dia menampilkan gejala-gejalanya Semirip mungkin Dengan orang yang benar-benar sakit Sehingga bagi orang yang melihat Ini rekill Atau minimal Kalau teman-teman melihat TV Lihat actingnya orang sakit Ini lebih menyentuh Daripada ketika adikku nangis Iya kan Nah caranya dia menampilkan inilah Yang disebut sebagai Nanti ya Hiperrealitas Real Dalam bentuk gambar Tapi yang dalam bentuk gambar ini Lebih mempengaruhiku Daripada dunia sehari-hari Dunia fisik sehari-hari Oke Nah Media itu Dulunya idealnya ya Dalam politik Harusnya bisa menjadi serana demokrasi Tempat kita berharap Bisa menemukan kebenaran gitu kan Kalau saya baca berita online di Apa namanya Di internet gitu ya Saya berharap Nanti saya akan ketemu dengan Sesuatu yang berisi kebenaran gitu kan Lalu Melalui media Harapannya juga Aspirasi-aspirasi penting masyarakat Bisa disampaikan Kalau di Papua itu ada busung lapar Atau ada gisi buruk Maka harapannya Media itu jadi sesuatu yang meliput itu Kemudian disitu bisa mendorong pemerintah Untuk melakukan sesuatu Oke Itu yang dikatakan oleh banyak Pemikir politik Amartya Asen Lalu disini Bodhriat akan menyebut tentang Seorang tokoh namanya Eisenberger Tokoh Marxis ya Yang meyakini Bahwa media itu bisa menjadi harapan bagi kita nih Untuk mencapai Kondisi politik yang baik Untuk mengkontrol kekuasaan Pertanyaannya Apakah demikian Enggak Nanti Bodhriat akan menyebut ya Bahwa saat ini Media itu Banyak yang dipolitisasi Bahkan Berselingkuh dengan kekuasaan Oke Justru Media seringkali menjadi sekedar sarana Untuk menyebarluaskan informasi Demi kepentingan dan keuntungan Orang-orang yang punya kuasa Kalau ada media yang mengabarkan Berita yang kritis Maka dia akan Dituduh Subversif Diancam untuk gulung tikar Tahu gak Dalam pemilu kemarin Itu ada beberapa media yang ditutup Gara-gara apa Pemberitakan sesuatu yang katanya Apa namanya Enggak sesuai dengan Kepentingan pemiliknya Jangan lupa Pemilik media sekarang Itu orang-orang yang Juga punya afiliasi politik tertentu Suryapaloh Oke Suryapaloh dengan apa Suryapaloh itu Metro Metro TV Dia memang pemiliknya Metro TV Punya afiliasi politik Oke Ada yang menyebut Kalau di masa sekarang ya Di masa media sekarang ini Whoever controls the media Controls the mind Maka Banyak orang-orang politik Orang-orang yang dalam kekuasaan Yang nanti akan berlomba-lomba Begitu Untuk Memiliki atau Untuk punya afiliasi dengan media Masing-masing capres kemarin Itu punya afiliasinya sendiri-sendiri Oke Saya sebut aja ya Di kubunya nomor satu Ada Suryapaloh Dengan Medianya tadi apa Metro TV Di kubu nomor dua Ada TV One Di kubu nomor tiga Ada Hari Tanu Dengan MNC dan Sindo News Sekarang Teman-teman bisa cek ya Secara sederhana Dari gadget masing-masing Boleh dicoba sekarang Silahkan cek Ada enggak Berita jelek Tentang Paslon yang saya sebut tadi Di masing-masing media yang saya sebut tadi Jadi misalkan Teman-teman Cari ya Berita di Metro News Metro TV News Berita tentang Anies Baswedan Dan Amin Yang isinya itu berita yang buruk Ada enggak Atau berita tentang Prabowo Gibran Di TV One Yang isinya itu Kurang menguntungkan Prabowo Gibran Atau Berita tentang Ganjar Mahfud Di Mana tadi MNC Atau di Sindo News Sindo News Yang lebih langsung Sindo News Yang isinya itu Kritis terhadap mereka Berdua Coba cek Ada enggak Nah Saya minta komentarmu Berkaya dengan ini Coba cek Cek ya Dicek ya Ada yang menemukan enggak Boleh Youtube Boleh Google Silahkan Ada enggak Yang jelek Tentang Capres Atau Calon yang diusung Oke Nah Yang ada disitu teman-teman Fakta atau bukan Beberapa fakta Beneran fakta Tapi Masalahnya adalah Fakta itu diproses Atau enggak Diproses Dengan cara Yang kita sebut Sebagai Filter Berita Oke Dalam filter Berita Maka yang terjadi Adalah Saya hanya Akan memberitakan Sesuatu yang Bagus Pada orang-orang Yang berafiliasi Dengan ku Oke Sebaliknya Kalau memberitakan Musuhku Nanti dicek ya Di TV One Ada enggak Berita yang bagus Tentang Prabowo Gibran Eh sorry Tentang Ganjar Misalkan Sebaliknya Berita yang Ada enggak Berita yang bagus Tentang Prabowo Gibran Di Metro News Atau Di Sindonews Misalkan Teman-teman akan Menemukan Disitu ada Semacam Dinding gitu ya Yang membuat Kebenaran-kebenaran Itu Difilter Oke Cara main media itu Seperti itu Nah Postrute Bukan hanya soal Kebohongan Teman-teman Hoax Itu juga bukan Hanya soal Kebohongan Tapi juga soal Bagaimana Fakta dikemas Untuk Kepentingan Tertentu Sampai sini Mungkin ada diskusi dulu Ada komentar mungkin Terkait dengan ini Selama ini Punya media Yang dipercaya Atau enggak Apa Kenapa Dina disebut Sebagai post media Karena orang-orang ini Kan takut post truth Jadi Enggak percaya Sama media Jadi mereka Post media Enggak percaya Enggak 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 Oke Apa yang Dinyatakan Dalam kebenaran Dalam post truth Itu seringkali Adalah Kebenaran Yang diproses Atau hanya Kebenaran dalam gambar Atau sesuatu Yang dibuat Untuk seolah-olah Bisa dipercayai Itulah post truth Oke Dan Baudriat Itu adalah Salah satu tokoh Yang Nanti memulai Post modern tentu saja Tapi juga memulai Kesadaran kita Tentang keberadaan Fenomena Fenomena post truth Apa yang dimainkan Disitu Yang dimainkan Disitu Itu satu Teman-teman Tanda Dan Dalam tanda itu Kalau di manusia Kita bisa mengenal Simbol Ada permainan Simbolik Disitu Simbol itu apa saja Bahasa termasuk simbol Icon-icon termasuk simbol Kalau teman-teman kemarin lihat Ketika dibaca pres Ada yang nonton Dibaca pres Sama sekali enggak Atau minimal cuplikannya Ada ya Dengerin Tapi nonton enggak Dengerin Sambil denger Kayak du Gak gitu aja pak Oke Kalau nonton Teman-teman bisa melihat Kostum yang dipakai Oleh masing-masing capres Itu adalah Bentuk tanda juga Ketika saya pakai Model yang kayak gini Itu menandakan sesuatu Oke Jokowi dengan Apa namanya Kemeja putihnya Itu menandakan sesuatu Ganjar Mahfud Dengan pakaian Jaket Gitu ya Ya kan Jaket Apa namanya itu Saya nuk Bomber ya Top gun ya Itu menandakan sesuatu juga Oke Persoalannya adalah Apakah tanda itu Itu Melambangkan Suatu kenyataan Atau tidak Itu yang dipersoalkan oleh Bodrian Selama ini Kalau kita ngomong soal tanda Setiap bentuk tanda Gambar Itu biasanya ya Digunakan untuk Menjelaskan sesuatu yang lain Misal Saya gambar meja Maka gambar meja itu Tujuannya untuk apa Gambar meja Ya saya menggambar meja gitu ya Gambar meja ini misalkan Maka gambar meja itu Tujuannya untuk apa Mengilustrasikan Ya mengilustrasikan meja ini Supaya saya bisa menunjukkan Bahwa disini ada meja yang bentuknya Kayak gini pada orang misalkan Nah dulunya Tujuan dari tanda itu Untuk menyampaikan sesuatu Melalui Representasi Bentuknya bisa gambar Bahasa itu juga bagian dari tanda Kalau saya bilang gajah Apa yang ada di pikiran teman-teman Ya Makhluk yang namanya gajah Yang seperti itu bentuknya gitu ya Ada gambar mental yang terbentuk Ketika teman-teman itu Mendengar suatu kata-kata Oke Nah fungsi dari tanda itu Dulunya kayak gitu Tapi Dalam model media yang sekarang Kita bisa melihat bahwa Tanda-tanda itu Dimainkan sedemikian rupa Sehingga fungsinya dari lain Bukan sekedar untuk Menggambarkan sebuah situasi Tapi Justru untuk Nanti menampilkan situasi Dalam bentuk yang lebih Oke gitu ya Nah Beberapa media masa Sudah diakuisisi kemimilikannya Oleh orang-orang yang memiliki relasi Dengan politik dan kekuasaan Sehingga media Nggak lagi objektif Tetapi media Menampilkan sesuatu yang sudah difilter Kalau kamu baca media itu Seperti ini yang terjadi Dia meng-highlight Realitas Tertentu Gitu ya Yang Seturut dengan Apa yang Dimaui oleh pemilik Dimaui oleh orang yang Berafiliasi dengan pemilik Susah untuk mencari media yang netral Sekarang itu Ada nggak? Ya mungkin ada Tapi Nggak banyak Nggak banyak Minimal Teman-teman bisa tahu Misalkan Narasi news itu masih cukup netral Kompas Kompas masih cukup netral Meskipun dia takut-takut Seringkali ketika Memberitakan sesuatu Tertau ID itu masih cukup netral Tapi nggak setajam dulu juga Nah kita bisa melihat disitu Ada kepentingan-kepentingan disitu Pak-pak Yang kemarin baru itu apa ya? Yang bukan detik Atau apa ya? Yang hidupnya itu ngomongin Tertawa Biba Itu punya jalan Yang ngomongin Tertawa Biba Total politik Iya Ngomongin tentang pemirunya Atau protor Oke Bisa jadi Itu adalah media-media yang juga Sudah Apa namanya Punya kepentingan juga Meskipun begitu Ada juga yang sengaja Untuk memframing media Supaya terlihat Dia berkepentingan tertentu Itu terlihat sekali ketika Teman-teman nobar kemarin Di WM Yang ikut nobar Iya kan? Kalau teman-teman perhatikan Film itu dengan detail Filmnya Dirty Dirty vote gitu ya Itu teman-teman akan menemukan Bahwa di Dirty vote itu Masing-masing capres dikritisi Gitu kan? Tapi nanti seolah-olah Seolah-olah Itu di framing sebagai Salah satu Punya kepentingan gitu ya Untuk nanti memenangkan Parpol tertentu Atau memenangkan Capres tertentu Nah Ruang untuk kritis ini pun Segera diberanggur Dengan mudah Dan oleh media Nanti tinggal Kan sudah punya media nih Tinggal karifikasi Melalui media yang Dimiliki Karifikasinya Nggak usah Nggak usah berdasarkan Yang saintifik Yang penting terlihat Meyakinkan Ya sudah Selesai Oke jadi begitu ya Bisa jadi Disitu ada orang-orang Yang memang punya Afiliasi tertentu Nggak dipungkiri Itu ya Tapi bisa jadi juga Nanti Ketika itu dilawan Nah media yang melawan Itu pun juga punya Afiliasi tertentu Dirty vote kemarin Itu berita yang Santer untuk Memberitakan Feedbacknya apa Ya TV One Misalnya Oke Model informasi ini Ini Seperti informasi Yang Apa namanya ya Bukan lagi Menggambarkan Realitas Tapi Menggambarkan Realitas Yang dimaui Oleh Orang yang Menampilkan Informasi Itu mirip Seperti ketika Teman-teman Lihat iklan Ada nggak Iklan favoritnya Teman-teman itu Iklan apa Iklan favorit Ada nggak Itu Pak Yang Iklan-iklan Biar nggak Kalau Pak Oke Reksona Atau Aks Aks Efek Itu kan Iklan yang Paling sering Ditonton Di iklan itu Menggambarkan Apa Obat ketek Tapi Cara Obat ketek Ditampilkan Bagaimana Yang Main Itu Kalau Enggak Perempuan Cantik Ya Laki-laki Yang Menurut Masyarakat Itu Ganteng Itu kan Satu Dua Lalu Disitu Yang ditampilkan Apakah Saya kedar pakai Obat ketek Enggak Tapi disitu Ditampilkan apa Ya Nanti itu Akan bisa Menarik perhatian Dari Lawan jenis Misalkan Atau Bisa Bahkan Bisa Membuat Beda Dari Berjatuhan Halnya Apa Bendanya Apa Teman-teman Obat ketek Tapi Cara Obat ketek Ditampilkan Di iklan Luar biasa Keren Itu Membuat Kita Kalau Melihat Obat ketek Itu Bukan Sekedar Keingat Ketek Tapi Keingat Dengan Iklan Itu Keingat Dengan Bagaimana Efeknya Ketika Obat Itu Digunakan Menurut Iklan Itu Dulu Misalkan Ada Iklan Biskuat Biskuat Itu Iklannya Teklannya Apa Sekuat Macan Maka Ketika Orang Makan Atau Anak Kecil Makan Biskuat Anak Kecil Susah Untuk Membedakan Antara Apa Namanya Yang Tadi Gambar Hanya Gambar Simulasi Dengan Kenyataan Yang Sembunan Jadi Ketika Dia Makan Biskuat Dia Akan Merasa Nanti Dia Bisa Sekuat Macan Itu Yang Terjadi Dalam Iklan Nah Kalau Dalam Konteks Politik Teman Teman Model Informasi Yang Dibentuk Dalam Media Termasuk Bahkan Dalam Media Masa Seringkali Adalah Informasi Semuh Yang Dibangun Demi Kepentingan Tertentu Rangkaian Kata-katanya Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Nanti Bisa Menuju Pada Kepentingan Tertentu Citra Tertentu Kalau Kamu Tidak Kritis Nasib Akan Seperti Ini Kalau Kamu Tidak Kritis Nasib Akan Seperti Ini Kamu Bisa Terbawa Dalam Permainan Itu Lalu Itu Akan Mengarahkan Cara Pemikirmu Akan Membuat Kamu Fanatik Pada Calon Tertentu Dan Pada Akhirnya Kamu Menjadi Tidak Kritis Yang Kayak Gini Bisa Membentuk Selera Bisa Membentuk Cara Berpikir Bisa Membentuk Cara Hidup Hanya Melalui Gambar Itu Mirip Dengan Yang Sering Saya Sebut Ya Teman Teman Kalau Kamu Lihat Iklan Minuman Segar Ketika Kamu Sedang Apa Namanya Biasa Lihat Iklan Minuman Segar Yang Kelihatan Bintik Bintik Airnya Saya Sebut Cemerak Misalkan Sprite Atau Coca Cola Dari Yang Dulunya Kamu Tidak Haus Akan Jadi Haus Itu Efeknya Gambar Itu Bahkan Hasrat Kita Bisa Digerakkan Oleh Iklan Sama Dengan Politik Kita Seringkali Terbawa Pada Kesan Kesan Dalam Iklan Politik Juga Yang Membawa Kita Untuk Percaya Bahwa Kalau Ini Yang Jadi Maka Akan Ini Nah Melalui Inilah Fanatisme Terbentuk Dan Ini Digambarkan Disebut Oleh Baudrillard Sebagai Ide Tentang Simulasi Atau Hiperrealitas Jadi Kalau Dulunya Simulasi Itu Adalah Sesuatu Yang Meniru Realitas Tapi Simulasi Zaman Sekarang Itu Adalah Gambar Video Gak Ada Acuannya Tapi Mempengaruhi Realitas Oke Caramanya Dibalik Teman-teman Pernah Lihat Film Dokumentari Ya Kalau Film Dokumentari Itu Oke Ya Saya Rasa Kita Bisa Melihat Disitu Ada Gambar Gambar Di Masa Lampau Tentang Sesuatu Nah Dulunya Kalau Kita Ngomong Soal Simulasi Simulasi Seperti Itu Kita Melihat Soekarno Berpidato Melalui Video Yaudah Yang Kita Lihat Soekarno Tapi Teman-teman Mungkin Pernah Lihat Film Tentang Soekarno Belum Atau Film Tentang Jokowi Belum Atau Film Film Movie Tentang Peristiwa Sejarah Pernah Titanic Misalnya Pernah Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Apa yang Ditampilkan Di film Itu Sesuai Dengan Realitasnya Gak Gak Tau Yang Jelas Kalau Apa Namanya Di film Itu Dibuat Jadi Lebih Romantis Didramatisir Dibuat Jadi Lebih Wah Adegan Degas Adegannya Pun Ketika Ada Adegan Tentu Dibuat Lebih Ya Menghibohkan Dan Seterusnya Ya Pemerannya Itu Juga Dibuat Yang Menarik Gitu Ya Itu Adalah Cara Bagaimana Simulasi Zaman Sekarang Dibuat Simulasi Gak Lagi Menggambarkan Realitas Tapi Sudah Ada Hal-hal Yang Didramatisir Disitu Sudah Ada Unsur Unsur Panggung Disitu Belum Tentu Itu Menggambarkan Realitas Oke Kita bisa melihat Dari teks itu Teman-teman Yang di depannya Teman-teman itu Teman-teman bisa mulai Melihat di halaman pertama Halaman pertama Paling atas itu Quotenya itu Quote Quote Ada yang mau membacakan Salah satu Ayo bacakan Silahkan The simulacrum Is never What Hides the truth It is Truth That hides The fact That there is none The simulacrum Is true Oke Ada yang mau mencoba untuk Mendeskripsikan itu Maksudnya apa Oke Simulacrum itu apa Simulacrum itu tiruan Dalam Yunani kuno itu adalah Bahasa untuk tiruan Tapi tiruan yang Kalau sekarang Beda Dulu tiruan itu untuk Apa ini disini Harusnya tiruan itu Simulacrum itu digunakan Untuk apa Kayak menyampaikan Kebenaran Gambar Menggambarkan situasi Real Kalau ada berita Berita itu Menggambarkan Peristiwa Real Kalau ada Apa namanya Dokumentasi video Atau foto Menggambarkan situasi Real Tapi Sekarang Yang terjadi Itu bukan seperti itu Simulasi itu Gambar-gambar itu Sekarang bukan lagi Menyembunyikan Bukan lagi Apa namanya ya Menampilkan sesuatu Yang nyata Tapi adalah Sesuatu yang Untuk menyembunyikan Realitas Pertama-tamanya Untuk menyembunyikan Bahwa gak ada Apapun disitu Itu mirip Seperti orang Yang pake topeng Kamu pake topeng Itu Memasukkan Wajahmu Tapi beda Dengan tadi Orang yang Pura-pura sakit Orang-orang Yang pura-pura sakit Sebenarnya kan gak Kenapa-napa nih Tapi dia Tampil Sebagai orang sakit Sehingga orang yakin Ketika melihat Bahwa dia sakit Itulah simulasi Zaman sekarang Kita Ketika berhadapan Dengan banyaknya Simulasi itu Akan kesulitan Untuk menjangkau Kebenaran Untuk menjangkau Realitas mentah Apalagi Simulasi semacam ini Semenjak bodriat ada Itu Munculnya Melalui Media yang Sangat menarik Semenjak bodriat Dia sudah sadar ya Kemunculan televisi Itu akan membuat Orang Fokus ke TV Sehingga dia Enggak peduli lagi Pada Hal-hal Yang mungkin Lebih Secara fisik Lebih dekat Dengan dia Yang penting Apa Gambar TV Sekarang ada gak Yang kayak gitu Bentuk-bentuk Simulacrum Yang baru Kalau Nanti kan TV Bodriat ngomong TV Dengan film Sekarang ada gak Tambah sedikit Atau tambah banyak Banyak Kita bisa ngomong Soal virtual reality Kita bisa ngomong Soal augmented reality Barusan aja Itu muncul Sora AI Ada yang sudah Browsing Sora AI Itu apa Sora AI Ya Oke Kita bisa membuat Video Dari apa Dari Rangkaian kata-kata Dan video itu Sangat mirip Salah satunya Misalkan Kalau dia bikin Will Smith Maka dia bisa Menampilkan Will Smith Dengan Figur yang sangat mirip Sedang makan mie Dia benar-benar Kayak Will Smith Sedang makan mie Dalam gambar Itu terlihat Sangat real Oke Nah Di tengah media Yang sudah Apa namanya Yang sudah Banyak Mengalami Modifikasi Informasi Sehingga Menampilkan Bukan lagi Realitas Atau Representasi Atas realitas Cermin Atas realitas Tapi justru Menampilkan Simula Kramurni Simulasi Murni Menampilkan Sesuatu Yang tanpa Acuan Nah Kita dibuat Asik dengan Itu setiap Harinya Layar kaca Di depan Kita itu Apapun itu Itu bisa Menampilkan Simulasi Simulasi Baru itu Oke Nah Ini mirip dengan Peta Ya teman-teman Kalau dulunya Simulasi itu Dimaksudkan Seperti peta Peta itu Menggambarkan Keadaan sebenarnya Kayak apa Gitu kan Tapi Dalam konteks sekarang Enggak Kita berhadapan dengan Sesuatu yang Melampaui Keadaan sebenarnya Film Titanic Tadi Dibuat romantis Dibuat Jake Dan siapa namanya Prus itu sebagai Orang yang Bucin Gitu ya Lalu kemudian Digambarkan juga Ada heroisme Di situ Nah Pertanyaannya Apakah Peristiwa Titanic Itu seperti itu Persis Saya yakin Enggak Kita enggak Tahu Nah Tapi yang penting Apa Yang penting Filmnya Bukan Titanic Begitu juga Ketika kita Berhadapan dengan Masalah-masalah Sosial Yang penting itu Adalah Tontonannya Misal Kalau ada Gempa Atau ada Perang Yang kita Yang penting itu Apa Saya akan menunjukkan Bahwa saya baca Berita ini Pada teman-teman Ini loh Tontonannya Seperti ini Tapi apakah Kita benar-benar Peduli Pada situasi Real yang ada Di sana Nah Itu masalahnya Politik pun Dalam konteks ini Seringkali menampilkan Hal yang sama Ada orang Kunjungan kemana Lalu kemudian Seolah-olah Dia peduli di situ Padahal belum tentu Dalam gambar Terlihat dia dekat Dengan itu Terlihat Blusuan Tapi pertanyaannya adalah Apakah Itu Kepedulian yang Konkret Atau enggak Nah ini yang disebut Juga oleh Apa namanya Baudriat Sebagai Hiperrealitas Oke Atau realitas Semu tadi Yang penting itu Bukan realitasnya Tapi tanda-tanda Realitasnya Yang penting itu Bukan real Tapi gambar Terhadap Real Oke Waktu kita masih berapa menit Oke Masih cukup waktu ya Makanya saya enggak akan buru-buru Tuan-tuan Baik Angka di sini Ini tanda kan Tapi ini membuat saya cukup gelisah Gitu ya Secara real Itu contohnya Nah Kita bisa melihat Bentuk-bentuk dalam politik ya Terkait dengan Berbagai macam simulakra Survei dan quick count Survei itu apa teman-teman Survei Pilih pres kemarin Misalkan Apa itu Ya Orang bertanya Tentang capres pilihannya Ke orang Gitu kan Tapi sebenarnya Itu pun bukan sesuatu yang Selalu objektif ya Kadang-kadang Ada lembaga survei Yang cukup nakal gitu Sehingga dia bisa Men-setting Hasil surveinya Caranya gimana Dia survei beneran enggak Survei beneran Tapi surveinya Di daerah pilihan Atau daerah Dapil Yang Didominasi oleh Orang-orang yang milih Calon tertentu Misalnya Nanti surveinya jadi beda Sama survei yang lain Tapi Orang seringkali Memperlakukan Survei Sebagai hasil Seolah-olah Kalau disurvei itu tinggi Yaudah Hasilnya sama dengan itu Itu mungkin yang terjadi Pada Ganjar Mahfud Sekitar tahun lalu Tahun lalu itu Pada waktu Belum ada Gibran Ganjar Mahfud itu Surveinya Selalu tertinggi terus Gitu ya Tapi nanti Akan berubah dengan cepat Ketika Gibran Itu Bergabung dengan Prabowo Nah Kita juga bisa perhatikan ya Disitu Aspek-aspek simbolik Sangat berpengaruh juga Masuknya Gibran Itu bisa sangat signifikan Mempengaruhi Pilihan pada Presiden tertentu Oke Kita bisa melihat disitu Survei Seringkali diperlakukan Sebagai Hasil itu sendiri Seolah-olah itu real Padahal enggak Itu hanya Hitung-hitungan Yang dianggap Mewakili Populasi Betul kan Quick count juga begitu Oke Nanti teman-teman silahkan Cek ya Metode untuk quick count itu Seperti apa Tapi itu Biasanya memang Metode yang digunakan Valid gitu ya Untuk melihat Hasil-hasil Dari daerah masing-masing Secara lebih cepat Dikirimkan Dan dianggap ini Mewakili Keseluruhan hasil Real count Tapi lagi-lagi Ini enggak bisa Menggambarkan Real count Nah Di sini Kita harus melihat ya Bahwa Tanda-tanda Itu bukanlah Sesuatu yang selalu Mewakili realitas Oke Ini Tulisannya kan Kalau Orangnya ini Ngomong Kalau simulacrum itu Ngomongnya Pokoknya Kalau enggak ada Kenyataan Tapi simulacrum itu Nyata Ini kan Kayak Kontradiksi gitu ya Oke Gambarannya begini Nanti akan saya jelaskan nih Tentang order-order simulacrum Di sini ada juga Jadi begini teman-teman Ada tahap-tahap Dimana simulasi itu Bisa menjadi wakil dari realitas Oke Contoh Kamu lihat cermin Cermin itu gambarnya isinya apa? Ya kamu dengan keadaanmu Meskipun Sebenarnya itu enggak mewakili banget ya Ketika Kiri dan kanan terbalik Misalnya Iya kan Lukisan Realistis Dari Lukisan diri Misalnya Atau kamu di foto Fotomu itu adalah Bentuk dari dirimu Gitu kan Tapi sekarang Bener-bener dirimu enggak Kalau kamu di foto Pakai selfie Kamera itu Yang muncul disitu Gambarmu Gambarmu itu Mewakili kamu ya Sesungguhnya enggak Secara umum ya Secara visual ya Tapi Jangan lupa Disitu ada filter Yang membuat kamu terlihat lebih cantik Lebih ganteng gitu ya Gara-gara filter itu Artinya Itu pun sudah menyembunyikan sesuatu Oke Dulu simulasi ditujukan untuk itu Untuk menggambarkan Sesuatu yang real Oke Tapi ada juga Simulasi yang memalsukan realitas Yang memalsukan realitas itu Seperti apa Ya kalau kita bikin Berita Beritanya itu Berita yang bohong So Oke Maka itu adalah simulasi Yang memalsukan realitas Nah simulasi yang memalsukan realitas Itu tahap kedua Teman-teman Kamu Sebenarnya sakit Tapi bilang Kamu enggak sakit Oke Itu kebohongan Kamu cerita Ceritamu itu enggak ada benar-benarnya Itu kebohongan Simulasi Yang enggak menggambarkan realitas Di tahap ketiga teman-teman Kita bisa melihat bahwa Kadang-kadang Orang cerita Ceritanya mengada-ada Misal ya Suatu saat kamu Habis liburan Ketemu sama teman-temanmu Teman-temanmu cerita bahwa Dia habis liburan dari Mana Maldif misalkan Atau liburan dari Bali Misalkan Lalu Karena teman-teman merasa Insecure Ketika liburan itu Cuma di rumah Maka teman-teman Kemudian ngarang cerita Wah saya kemarin Liburan juga Di Bali Misalkan Selama lima hari Lalu bikin cerita Ini, ini, ini Nah Dari yang dulunya Enggak ada Menjadi ada Nah itu yang dimaksud disini Truthnya disitu apa? Truthnya adalah Ceritamu tadi Menyembunyikan bahwa Tidak ada apapun Disitu Itu mirip dengan Kalau kita Naruh gambar Di tembok yang putih Atau green screen itu ya Nah Sebenarnya Bodriat itu Mengacu pada green screen Sebenarnya Di green screen itu Seolah-olah Kita kan di lautan Ya kan Atau kalau kita main Di green screen itu Kita bisa seolah-olah Dimanapun Kita maui Tapi sebenarnya Kita disitu gak? Disitu ada apa-apa gak? Selain layar biru Atau layar hijau Gak ada Nah cara main simulaka Itu seperti itu Dia nampak real Dalam gambar Nampak seperti kebenaran Beneran ada kan disitu Gambarnya seperti itu Beneran Tapi itu menyembunyikan Bahwa sebenarnya Di balik gambar itu Gak ada apapun Gak ada kamu yang liburan tadi Nah Menurut Bodriat Tahap yang ini Ini tahap yang lebih canggih Daripada sekedar Bohong Tahapnya beda Kalau sekedar bohong biasa Oke Nah Dunia kita Sekarang dipenuhi Dengan kebenaran-kebenaran Semacam itu Itu membuat Kadang-kadang ya Saya bisa menghabiskan waktu Yang sangat panjang Untuk lihat film Tapi gak makan Yang fisik Jadi gak penting Yang penting apa? Kekuasan visual Oke Teman-teman ada yang pernah main game bola? Game bola Pernah? Atau game basket Atau game basket? Kayak NBA gitu? Lato-lato Oke Katakanlah itu ya Itu kan simulasi juga kan? Nah Pertanyaannya adalah Orang yang jago main FIFA Itu game bola ya Atau Apa? E-Football Atau NBA itu ya NB2K Atau apa saya lupa namanya itu Atau lato-lato tadi Apakah dia benar-benar jago Di dunia nyata? Jago Mis Kata-katain orang Pasti gak? Pasti jago gak? Gak pasti Gitu ya Ada juga yang Oke mungkin ada yang jago Tapi mungkin ada juga yang Gak sejago itu Nanti kamu main bola beneran Nah Kita kadang-kadang lebih asik Dengan simulakranya Daripada dengan realitasnya Artinya apa? Kita Seringkali lebih asik Main E-Football Daripada main bola beneran Iya kan? Itu contohnya Bagaimana keasikan kita sekarang itu Sangat Apa namanya ya Diisi oleh Banyak simulakranya Iya kan? Biliard Ada macem-macem Bentuknya ya Oke Ya silahkan Bapak tadi kan bilang Kalau banyak orang yang Menyukai permainan Di simulakranya Daripada di realitasnya Nah Apakah dengan simulakranya itu Kenapa kok kita bisa Menyukainya? Apa karena Emang praktis Simple Sesuai dengan Diri kita Sebagai manusia yang pengennya Praktis simple gitu Atau memang gimana Pak? Atau memang karena itu fun Atau gimana Biar saya bisa membedakan Apa? Biar nantinya saya bisa membedakan Mana itu simulakranya Dan mana itu yang realitas Ya cuma buat perspektif Perspektif baru aja sih Pak Oke Nanti mekanismenya ada macam-macam ya Tapi kalau kita ngomong soal gambar Salah satu unsur pentingnya adalah Dramatisasinya Kalau bentuknya gambar ya Dramatisasinya Kalau kamu main E-Football Sorry Kalau kamu main bola beneran Misalnya Kamu gak akan disambut Oleh banyak orang Di stadion itu Oke Kalau kamu menang Main bola Kamu gak akan Dapat piala Seperti dapet piala Di piala dunia itu Tapi melalui simulakra Melalui main E-Football Kamu bisa dapet itu loh Pake headset pak Iya pake headset kamu bisa dapet Keruiwan penonton gitu ya Meskipun kalau mau main bola beneran Kamu gak ada yang nonton gitu ya Diketawain paling gitu kan Karena gak bisa main bola Itu contohnya Jadi Simulakra Itu menampilkan sesuatu yang indah Bahkan mungkin lebih indah Dari padan dari yang Mempesona Bahkan Kalau kita ngomong yang baru ya Teman-teman ya Itu memang Beberapa hal Dirancang sedemikian lupa Untuk membuat Hasrat kita Itu Sistem syaraf kita Itu jadi kecanduan Itu kenapa Saya susah untuk Berhenti main Saya masih Pes ya E-Football atau Pes Sepak bola Game sepak bola Karena tadi dirancangnya Sanggih sekali ya pak ya Untuk membuat kita kecanduan Itu yang terjadi Ada diskusi lain mungkin Ini keluar dari konteks ya pak Jadi Ini kan konteksnya Memang ada Kenyataan Kenyataan yang saya anggap Ini kenyataan yang mungkin Indrawi ya Secara visual ini nyata Kalau ketemu beneran Jadi kalau misalnya Ketemu beneran sama meja Sama Gambar itu Sama Nah terus sekarang Kalau simulakra ini kan Dilihatnya dari luar Dari yang kita input ya Dipisah manusia Dengan luar Objek Jadi ada layar Nah sekarang saya Pengen Ini loh Saya berpikir Kalau misalnya kita mikir sendiri Itu juga ada Kayak semacam tipuan Enggak sih Tapi kalau sains sendiri kan juga Bisa juga tiruan ya pak Saya tuh bingung pak Kalau Caranya kita bisa Membedain kenyataan Dan bisa bilang Apa yang nyata tuh Gimana pak Oke Saya harus ngomong sesuatu yang menyakitkan ya Bagi bodhia Di era simulakra ini Atau di era simulasi Era hiperrealitas Kita gak ada harapan Untuk bisa mendapatkan Kebenaran yang utuh Yang objektif Bener-bener gitu Ya akhirnya kita harus sadar Bahwa kita hanya bisa mengakses Sebagian dari kebenaran Dan mungkin juga Sebagiannya tipuan Dan kita ada di dunia itu sekarang Apa yang penting dan yang gak penting Bernilai dan gak bernilai Itu sangat ditentukan oleh citra-citra itu sekarang Persoalannya adalah Nanti kita akan lihat ya Beberapa kalimat yang menarik dari bodhia Misalkan saya akan langsung Masuk ke halaman terakhir Kalau gitu Halaman 164 ya Halaman 164 ya Nanti ada beberapa kata-kata Yang disebut oleh bodhia itu Sebagai Apa yang bisa kita cari disini Ya pada akhirnya kita hanya akan sampai pada semacam nihilisme Bagi teman-teman yang pernah mendapatkan tentang Nietzsche ya Sudah dapat ya beberapa ya Mungkin yang tahun lalu ikut ya Yang tahun lalu ikut sudah dapat dikit tentang Nietzsche Artinya Ya kita bersikap aja Untuk Gak gampang Ojok gumunan gitu lah Jangan mudah gumun Jangan mudah Terkagum-kagum dengan sesuatu Karena bisa jadi Apa yang mengagumkan itu Adalah sesuatu yang dirancang Untuk mengendalikanmu Gitu ya Tapi kalau kamu menikmati itu Ya udah nikmati aja Gak apa-apa Kita semua sudah hidup di dunia itu Dan hampir semua di sekitar kita itu sekarang Ya sangat terkaya dengan simulasi dan Hiperalitas Ketika kamu Apa namanya Lihat berita Berita itu kadang-kadang sesuatu yang sudah dilebih-lebihkan Atau Ya bahkan gosip itu ya sesuatu yang dibuat depoh gitu ya Cara membacanya juga beda gitu kan Dengan berita biasa kadang-kadang Supaya apa? Kita tertarik untuk melihat itu Nah Memang Yang dimasalahkan bordriat itu adalah Ini menjauhkan kita juga Dari Silahkan dibuka di Halaman 8086 itu ya Dua halaman terakhir itu Menjauhkan kita dari komunikasi yang proper Cara kita berkomunikasi sekarang Itu dengan media sosial gitu kan Persoalannya adalah Kalau kamu Apa namanya Menampilkan sesuatu di media sosial Apakah itu bener-bener kamu? Personal branding Itu pak Personal brandingnya Dari sebelumnya kiri itu pak Oke Personal branding itu apa? Ya simulasi Ya kan? Kamu menampilkan dirimu sebaik mungkin Tapi keseharianmu sebenarnya gak kayak gitu-gitu banget gitu loh Nyata gak itu? Ya nyata kan Kamu ambil foto juga Tapi sebenarnya itu gak menggambarkan Acuan hidupmu sehari-hari Bayangkan Semua orang melakukan itu loh Dan kita ketika ketemu dengan orang Yang kita temui itu mungkin bukan Dia yang sesungguhnya gitu ya Tapi dia yang sudah Mensimulasikan sesuatu Melakukan simulasi Mungkin pak datu juga Gitu ya Mungkin kita semua juga melakukan itu So Maka salah satu hal yang Juga rentan disitu Komunikasi Menjadi komunikasi Yang seringkali penuh dengan topeng Kalau saya ngomong Ngomongnya yang baik-baik gitu ya Ideal-ideal gitu Tapi sehari-hari ya Tingkah lakunya busuk gitu kan Ya sering kayak gitu kan Lebih banyak yang fake Daripada yang bener-bener Sesuai dengan yang sebenarnya Lalu kemudian Ada juga Apa namanya Kerentanan lain teman-teman Yang ini saya rasa lebih penting Untuk kita soroti ya Dalam konteks politik Di halaman 81 Sorry Ketika komunikasi itu Menjadi nggak proper Ketika komunikasi itu Menjadi terdistorsi Oleh simulasi-simulasi Dan simulasi itu Bukan komunikasi Kenapa simulasi Bukan komunikasi Karena ketika saya Menyampaikan sesuatu Pendekatannya komunikatif Atau strategis Strategis Tujuannya menaklukkan Lawan bicara Oke Maka Yang sosial ini gimana Masih ada harapan nggak Untuk masyarakat Masih ada Harapan nggak Untuk kita membentuk Ketanahan hidup yang baik Ketika semua orang itu palsu Atau Memilih untuk menjadi palsu Ini lawannya existensial Oke Ya bisa jadi nanti Gambaran Yang bodyguard mau Sebenarnya dulunya itu Bisa nggak kita Masih in person Gitu ya Membentuk Apa yang aristoteles mau Gitu kan Keutamaan-keutamaan Seperti itu Dalam politik Tapi di dunia yang sekarang itu Strateginya Gimana ya Supaya bisa seperti itu Ketika orang itu Seolah-olah baik Tapi seolah-olah Dan itu sudah cukup Oke gitu ya Untuk sekarang ya Maka Kita bisa ngomong Soal politik Itu ya Kita bisa ngomong juga Soal itu No viral no justice No viral no justice No viral no justice Jadi Misalnya Kalau Nggak diliput oleh media Maka pemerintah Seolah-olah Seringkali ya Pemerintahan tertentu Itu nggak mau Ngapa-ngapain Dia baru Mau bergerak Ketika apa Ketika sudah diviralkan Oh ini ada masalah nih Ya udah Ayo kita selesaikan Gitu kan Nah pertanyaannya Komunikasi yang proper Bagaimana dong Kalau ada orang Yang kebetulan Nggak terkenal Lalu kemudian Nggak punya pengaruh Sosial media Kemudian bilang bahwa Di kampungku Sedang ada wabah nih Perlu untuk ditangani Gimana tuh Bisa nggak itu ditangani Dengan serius Oleh pemerintah Seringkali yang terjadi Nggak Itu ya Kadang-kadang Kadang-kadang ya Kalau mau datang Ke suatu tempat Yang dibikirkan oleh pemerintah Sekarang bukan soal Oh ini menyelesaikan Masalah publik Itu enggak Tapi Kira-kira Kalau saya datang Ke tempat itu Exposure-nya gede Atau enggak ya Kira-kira ini nanti Bisa viral enggak ya Menarik banyak orang enggak ya Nah Soalannya Kita akan semakin jauh Dari tujuan politik Ala Aristotelian Untuk kebaikan bersama Maka kalau disitu Seorang Pemerintah itu Melakukan sesuatu ya Misalkan memperbaiki jalan Atau Apa ya Memberikan bantuan sosial Misalkan Bansos Memberikan Tujuannya apa Kira-kira Untuk kepentingan masyarakat Atau untuk Branding atau expose Lebih banyak yang mana Itu yang jadi pertanyaan kan Nah Itulah yang terjadi Konsekuensinya Dengan demikian Hidup di era Hidup di era Hiperalitas Itu adalah hidup Yang miskin makna Oke ya Mohon maaf Baudri itu Filosof gelap Teman-teman Dan saya rasa Kegelapan itu Menggambarkan zaman kita Sekarang gitu ya Pesimis Luansanya Gitu Kita Setiap hari Diperlihatkan Bisa mengakses Dan diperlihatkan Jutaan informasi Gambar Tontonan Yang bisa kita akses Sesuka kita Kamu pengen nonton musik Cari aja Kamu pengen nonton basket Cari aja Kamu pengen nonton Stand up comedy Tinggal nyari aja Kamu bisa mendapatkan itu Dalam Waktu yang sangat singkat Oke Tapi untuk apa Kamu melakukan itu Itu gak penting lagi Untuk dipersoalkan Yang penting Saya menikmati Gambar-gambar itu Saya menikmati Simulasi itu Dan itu yang mengisi Seluruh hidupku Tanpa sadar Hidupku sekarang Sudah mau habis Kemudian aku Tidak menjadi apa-apa Kecuali menjadi Penonton pasif Bagi sekian banyak Simulasi yang Tampil di depan kita Iya kan Itu gambarannya Teman-teman Yang saya lakukan tadi Juga simulasi juga Sebenarnya Oke Kalau dulu Orang kesulitan cari informasi Sekarang Orang dibanjiri Dengan informasi Tapi informasinya Selalu sudah dikemas Demikian rupa Dalam bentuk tertentu Mungkin ada yang objektif Tapi kebanyakan Enggak Kebanyakan dalam bentuk Kemasan-kemasan informasi Maka ini adalah Era Selain hyperreal Tapi juga Hyperinformation Kita ada di padang Pasir Atau Di hutan Belantara Dimana kita bisa Mendapatkan banyak hal Dan kita kebingungan Untuk mengarah kemana Ketika ada informasi Informasinya cuma dikit Saya bisa Untuk lebih memilahnya Saya bisa Untuk take control Informasi mana Yang akan saya akses Dulu orang mau Informasi Sekarang orang Kekenyangan Blokek-blokek Islah Jawa Timur Blokek-blokek Dengan informasi Enggak bisa Untuk memilah lagi Apa yang relevan Untukku atau tidak Oke Era hyperrealitas Dijirikan dengan itu Maka Ini Gambaran tipis-tipis Ya teman-teman Untuk apa yang bisa Kita lakukan Berhadapan dengan Era ini Kalau kamu Mendapatkan informasi Kalau kamu mendapatkan Gambar, fakta, video Bahkan Jangan langsung percaya Dengan narasi Yang ada di situ Cek Recheck Kamu perlu kritis Perlu cek fakta Kamu perlu media alternatif Kalau kamu lihatnya Di Sindonews Coba lihat apa yang Dikatakan TV One Coba lihat apa yang Dikatakan Metronews Apa yang dikatakan Narasi Supaya kamu bisa tahu Kira-kira Itu kemasan Atau Sesuatu yang Memang benar-benar Bisa dipercaya Secara objektif Lalu Gunakan juga Akal budimu Untuk memilah Memilih Apa yang Kira-kira relevan Untuk hidupmu Existensialis ya Silahkan Baik Baik Nah dalam politik Kamu perlu waspada Dan tetap kritis Terhadap segala bentuk simulasi Yang dihadirkan Dalam bangun-bangun politik Termasuk juga Apa yang dikatakan pemerintah Apa yang dikatakan oleh Orang-orang yang mengaku Perjuangkan Kepentingan rakyat Kamu perlu untuk Mencari tahu lebih jauh Supaya mendapatkan Informasi yang lebih proper Yang lebih setia Pada kebenaran Oke Dari sini ada diskusi Silahkan Mungkin agak sedikit Melenceng Karena tadi pembahasannya Kan mengarah ke politik Terus-menerus ya Ini aku agak Mau melenceng ke Jurusan yang tak ambil Sebenarnya Apakah hakutan sih Itu masuk dalam simulasi Karena Kebenaran yang diajarkan Apa ya Akutansi itu kan Menjelaskan Atau mencatat Kebenaran yang terjadi Dalam suatu perusahaan Sebenar-benarnya Tapi Bapak bilang Di zaman sekarang itu Kebenaran itu Tidak Tidak selengkap itu juga sih Kita masih harus lebih banyak Memilih dan memilah Kalau misalnya Ilmunya Itu lengkap Tapi Praktiknya Atau orang yang melakukannya Itu Banyak yang Apa ya Masih menutup-nutupi Biasanya kan ada Namanya Catatan keuangannya kan Di dressing Sedemikian rupa Supaya perusahaan ini Bisa go public Dan labanya itu Bisa kelihatan Bagus Jadi banyak investor-investor Yang masuk Itu kenapa kan ada yang namanya Public accountant Nah jadi Sebenarnya Yang simulasi itu Orang yang memanfaatkan ilmunya Atau ilmunya itu sendiri Yang simulasi Oke Kalau kita bicara soal simulasi Kita akan bicara soal media ya Sebenarnya ya Bahwa Simulasi itu dimaksudkan Sebagai sesuatu Yang menggambarkan realitas Jadi simulasi itu Ini misalkan ini Tulisan ini ya Ini menggambarkan Pikirannya bodhiyat Misalkan Inilah simulasi Gitu kan Nah Memang Pada akhirnya Yang mengemas simulasi itu Adalah orang-orang Di dalamnya Dengan tujuan tertentu Tapi jangan lupa Yang bagi bodhiyat penting itu adalah Dalam simulasi ya Itu kecenderungan Bahwa Sebenarnya Orang itu Bukanlah penentu Kalau dulu Eksistensialis kan percaya gitu ya Bahwa Kita bisa menjadi subjek Gitu kan Penentu Bagi banyak hal Dalam simulasi Kamu loh Berhadapan dengan televisi aja Sedemikian lemah Untuk Mengikuti apa yang ada disitu Coba cek lifestylemu itu HP yang kamu pakai Laptop Dan lain-lain Pakaian Bukankah itu mengikuti apa yang ada di layar itu Katanya eksistensialis Tapi kok gampang ya Niru-niru kayak gitu ya Itu yang dimaksud oleh bodhiyat seperti itu Itu soal bagaimana objek itu menggerakkan orang Untuk percaya Termasuk juga dengan tadi Laporan akutansi tadi ya Bisa jadi Kita menampilkan laporan yang setia Coba lihat halaman 6 Bagian tengah Itu yang saya sebut tadi dalam Tahap-tahapnya ya Sebenarnya masih ada kemungkinan Kita berusaha untuk mencapai yang pertama Ketika simulasi Atau simulakra Tanda ya Tanda Itu masih setia Dengan halnya Oke Tanda Masih setia dengan realitas Maka kalau disitu ada tulisan Angka-angka Dalam akutansi Itu Menggambarkan Realitas sesungguhnya Itulah tahap pertama itu Reflection Of a profound reality Cermin dari realitas Oke Tapi Ada juga Yang tahap kedua Tahap kedua itu ketika Apa namanya Tanda Itu Memberikan topeng Pada realitas Memberikan filter Oke Kita bisa mengatakan Kalau tadi ya Ada Make up Untuk akutansinya Dibuat bagus Gitu ya Itu adalah bentuk yang kedua ini Ketiga Ketika Tanda Gambar Citra Itu Menutupi Ketiadaan Itu yang seperti Green screen tadi Oke Tanda itu Menutupi ketiadaan Itu misalkan dalam laporan akutansi ya Sebenarnya gak ada transaksi apa-apa Tapi saya akan bikin bahwa Ini seolah-olah ada Transaksi jual-beli Yang kayak gini Kayak gini Supaya apa Supaya perusahaannya Jadi lebih Apa namanya Terlihat Bonavit Gitu kan Terlihat citranya lebih bagus Dan bisa mendapatkan investor Dan lain-lain Bisa dipercaya Nah itu Bukannya di dunia akutansi ya Dunia politik pun seperti itu Sebenarnya gak ngapa-ngapain Tapi seolah-olah Dia kebantar Kebank Dekat dengan rakyat Melakukan sesuatu disana Padahal gak pernah Ada Misalkan ya sebelum itu ya Gak pernah ada jejaknya dia Di Bantar Kebang Misalnya Oke Nah yang keempat ini Yang agak abstrak teman-teman Ketika Tanda Gambar Citra Itu gak ada koneksi Sama sekali dengan realitas Itu murni fantasi Murni Sesuatu yang gak ada Referensinya Itu seperti apa Lukisan abstrak Tapi kadang-kadang yang kayak gitu pun Itu juga menjadi sesuatu yang Lebih kuat Untuk menggerakkan kita Contoh Teman-teman ada yang main Mobile Legends Ya Saya rasa itu Bisa jadi bagian dari itu juga Gak ada ya Yang bentuknya kayak gitu Tapi Di realitas gitu ya Tapi itu menjadi sesuatu yang Bahkan Lebih penting daripada Hal-hal keseharian kita Itu contohnya Nah Pertanyaannya kemudian Kalau misalkan Dalam akutansi nih ya Kita menggunakan Model ketiga atau keempat Nah Kita sekarang ada di Model ketiga keempat Ini sudah sampai disitu ya Banyak yang seperti itu Apakah Itu menghasilkan laporan Yang bisa dipertanggungjawabkan Atau tidak Untuk publik Tidak Saya bisa memberi contoh lain ya Dalam konteks Bukan accounting Tapi mungkin keuangan Bitcoin Kenapa Bitcoin bisa Semahal itu Meroket Sedemikian rupa Kemudian tiba-tiba Dropping Saya rasa itu ada hubungannya Dengan permainan tanda Ketika Elon Musk Menyebut Ini sebagai sesuatu Yang prospek Semua orang Tahu Elon Musk Dia seorang futuris Lalu kemudian Orang mau meniru dia Maka Nilainya Bitcoin Meninggi Dasarnya apa Kekuatan simbolik Ketika pandemi Ternyata terbukti ya Bahwa Bitcoin ini Tidak ada gunanya Sama sekali Tidak menyelesaikan Banyak masalah Lalu kemudian Drop Meskipun tidak Sedrop Nilai awalnya Kripto Cara mainnya Seperti itu Permainan tanda Sangat berpengaruh Di situ Mata uang Itu juga seperti itu Teman-teman Berita-berita kita Atau bagaimana media Menampilkan suatu negara Itu akan sangat Mempengaruhi nilai Mata uang kita Dalam keuangan Seperti itu Maka Dunia kita sekarang Dalam dunia tanda Kita tidak bisa Menghindar dari itu Dan saya rasa Kita bisa bermain Di dalamnya Oke Tapi bermainmu itu Tujuannya apa Nah saya rasa itu Perlu kamu Refleksikan lagi Apakah juga untuk Manipulasi yang lain Supaya saya untung banyak Atau untuk apa Kan bisa kan Ini Kalau kamu dapat ilmu ini Ilmu bodhriat ini Kamu bisa Secara efektif ya Misalkan bikin iklan Contoh Iklan yang paling Mengesan itu Misalkan ya Iklannya Ronaldo Iklan clear ya Dengan permainnya Ronaldo Disitu digambarkan Seolah-olah Kalau kamu itu Pakai sampo clear Misalkan Kamu bisa untuk Apa namanya Bermain bola Seperti Ronaldo Olahraga Seperti Ronaldo Tanpa harus gatal Rambutnya Itu kan Nah itu contohnya Bagaimana Dalam dunia Iklan Kita menggunakan Permainan-permainan Tanda dan gambar ini Untuk membuat Seolah-olah Produknya itu Sewah itu Tadi Axe tadi contohnya Kalau kamu pakai axe Nanti akan ada banyak Lawan jenis yang terpesona Dengan Padahal ya Biasa aja Itu semprotan ketek Biasa gitu kan Tapi kenapa Orang yakin Bahwa itu oke banget Kalau kamu lihat Iklan ya teman-teman Itu persis Seperti apa yang Digambarkan dalam Filter media tadi Misalkan Iklan mobil tertentu Nggak akan Dia menampilkan Bahwa mobil itu Ada banyak masalahnya Pasti yang diomongkan Apa Kelebihannya Ya Misalkan Iklan mobil MPV ya Multipurpose vehicle Ya MPV Mobil keluarga Itu pasti akan Digambarkan disitu Ada keluarga yang Sedang bahagia Pertanyaannya adalah Apakah dengan Membeli mobil itu Dia akan bahagia Belum tentu Bisa jadi Gara-gara beli mobil itu Dia harus hutang banyak Lalu kemudian Keluarganya kacau Anaknya nggak bisa sekolah Gara-gara harusnya hutang Tapi Karena gambar itu Orang meyakini Bahwa dengan Beli mobil itu Kita akan bahagia Nah itu cara iklan Ditampilkan seperti itu Ini bisa jadi senjata Untukmu Tapi juga bisa jadi Kamu menampilkan justru Hal-hal yang lebih proper Untuk Lebih dekat dengan realitas Untuk lebih Menghidupkan Ruansa sosial Kita butuh simbol-simbol itu Untuk memulai suatu Apa namanya Kehidupan sosial yang lebih baik Saya rasa kita juga harus bermain disitu Oke Begitu teman-teman Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik Terima kasih Dengan demikian Pertemuan bisa kita akhiri ya Teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat Bagi Anda Ya nanti silahkan Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan Jadi tanyakan di grup Nanti ya Ya Silahkan nanti Kalau Harapan saya ya Teman-teman nanti Setelah kelas ini Kalau lihat iklan Lihat acara TV Itu jangan Kemudian tiba-tiba Ya udah terpesona Kagum gitu Enggak Tapi Kepo lah Curiga lah Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman